Dan pemirsa lalu bagaimana suasana di Arab Saudi pasca badai sana dan juga terkait dengan pelaksanaan wukuf ada rekan kami Abdul Syukur di Arafa Arab Saudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, Abdul Syukur waktu Indonesia, apa kabar anda di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pandi Baik-baik saja kabar saya di sini Pandi Ya Alhamdulillah kabar baik, kita doakan semoga lancar ibadahnya di sana dan kami juga ingin ada informasi bahwa ada beberapa jemaah yang mengalami sakit begitu dan kemungkinan besar akan tertunda untuk pelaksanaan wukuf mana kondisi mereka, apa yang mereka alami di sana, sakit seperti apa? Iya Pandi, jemaah haji yang sakit sudah dibawa ke Arafa ada sekitar 120 jemaah haji yang disafari wukukan dan mereka secara bertahap dievakuasi menggunakan ambulan ke Arafa dan sebagian besar sudah berada di sini dan siap melaksanakan ibadah haji wukuf jadi jemaah akan terus dibawa sampai mereka semuanya diwasi kemari dan diusahakan tidak ada yang tertinggal kecuali memang terpaksa dibadalkan dan jemaah haji lainnya yang sehat kini tengah bersiap-siap melaksanakan ibadah wukuf dan prosesi wukuf sendiri akan dimulai pukul 11 waktu Arab Saudi dan mereka sudah bersiap sejak pagi ada yang melaksanakan sholat dua dan lain-lain untuk sambil menunggu waktu wukuf demikian Pandi Oke, untuk jemaah haji asal Indonesia berapa makhluk di sana kemudian juga tendanya apakah sudah maksimal disediakan untuk semua jemaah haji asal Indonesia? Syukur Iya, Pandi di sini ada 70 maktab dan masing-masing maktab itu berisi sekitar 3 ribuan jemaah haji dan mereka semuanya telah memasuki tenda masing-masing dan setelah badai semalam tidak ada lagi tenda yang robo dan ada memang satu tenda kecil yang robo tidak berpenghuni dan semuanya sudah didirikan seperti semula dan tidak kerusakan signifikan setelah badai kemarin dan jemaah haji sudah kembali kepada kondisi normal dan 70 maktab yang disediakan telah mengadarannya masing-masing mereka mempersiapan untuk hukuf pada saat zuhur nanti atau ketika waktu matahari tergelincir hingga matahari terbenam Pandi Syukur, selain tentu kondisi kesehatan yang harus maksimal untuk para jemaah apalagi yang biasanya harus mereka ketahui atau mungkin harus mereka jaga begitu ketika lakukan ibadah wukuf? Iya, kondisi kesehatan memang mesti penuh dijaga sekali dan mereka harus banyak minum karena cuaca di sini cukup panas sekitar 36-37 derajat celcius saat ini dan kemungkinan akan terus bertambah hingga 40 derajat celcius dan persiapan yang harus dilakukan jemaah haji mereka harus banyak minum itu terutama karena bahaya dehidrasi itu bisa mengakibat orang lupa atau bahkan seolah seperti hilang ingatan padahal itu adalah hidrasi dampak dari dehidrasi dan untuk persiapan besok harus lebih disiapkan lagi karena besok adalah sore malam sudah mulai bergerak ke Musdalipa kemudian setelah itu bergerak ke Minah untuk melontar Jumro dan inilah yang masa-masa paling krusial jemaah haji harus jalan menempuh perjalanan cukup jauh dan melontar setelah melontar mereka akan kembali lagi beristirahat dan akan melanjutkan melontar lagi pada keesokan harinya jadi harus benar-benar disiapkan ke jalan kakinya itu yang cukup jauh karena kalau jalan sudah macet sulit untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan bus demikian Fandi baik ini kondisi kesehatan juga tentu sangat berkaitan sekali dengan asupan gisi dari makanan yang mereka konsumsi para jemaah di sana bagaimana sejauh ini apakah ada laporan atau kendala-kendala dari masalah konsumsi atau catering dari para jemaah haji asal Indonesia sejauh ini tidak ada kendala-kendala soal pasokan catering dan memang malam sempat tertunda pasokan catering untuk makan malam ada badai hujan badai dan hujan yang sempat membuat pasokan catering terganggu sampai-sampai Menteri Agama Lufman Hakim Sayapudin meninjau tender-tender dan memeriksa apakah mereka sudah menerima catering atau belum dan setelah dicek ada sebagian yang sudah dan sebagian belum dan malam itu juga langsung diperiksa dan sejauh ini yang saya dapat informasi bahwa tidak ada kendala soal pasokan catering setiap catering, setiap maktap disediakan ribuan porsi untuk seluruh jemaah demikian pandi oke kita berbicara mengenai badai yang Alhamdulillah sudah berlalu di sana bagaimana, apa dampak berkepanjangan dari badai yang terjadi kemarin di sana secara umum tidak ada dampak berkepanjangan dari badai yang semalam terjadi dan jemaah haji sekarang sudah mulai tenang memang sempat ada kepanikan saat badai kemarin terjadi sekitar waktu maghrib selama salat maghrib berlangsung dan kebetulan saya juga ada di dalam badai begitu kencang dan setelah selesai kami semua keluar untuk menyelamatkan diri karena memang angin sangat-sangat kencang kali dan menurut ini dibandingkan tahun 2016 badai ini lebih kencang namun Alhamdulillah tidak ada tenda yang rubuh hanya-hanya ada serubuh saja di maktap 52 dan namanya sudah diperbaiki jemaah sudah kembali nolak seperti biasa tidak ada ketakutan dan mereka kini bersiap-siap untuk melaksanakan wukum pandi nah ini masalah kepanikan dan juga ketakutan maaf apakah ada kerjasama antara pemerintah Saudi dengan pihak-pihak terkait mungkin bisa kita katakan pihak BMKG setempat apakah sudah ada jaminan bahwa mereka sudah menjamin bahwa tidak akan ada badai susulan begitu di sana ya pemerintah Arab Saudi menjamin keselamatan jemaah Indonesia dan mereka memberitahukan bahwa secara kontinu ada soal cuaca dan mereka setelah memberitahukan itu dan keselamatan jemaah dijamin terutama untuk kesehatan bila ada jemaah yang sakit mereka akan membawa ke rumah sakit Arab Saudi jika memang fasilitas di klinik kesehatan Indonesia cukupnya atau memang kondisi kesehatannya harus dirujuk maka harus dirujuk sejauh ini kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi sudah cukup baik dan pemerintah Saudi bertanggung jawab atas kematan jemaah haji yang berada di negara mereka pandi oke seberapa jauh posisinya melaporkan saat ini dengan Jabal Rahma karena ada informasi bahwa jemaah haji asal Indonesia merasa lebih afiol ketika akan melakukan hukum di dekat di kawasan Jabal Rahma begitu bagaimana informasi ini bisa Anda jelaskan Jabal Rahma lumayan jauh dari sini dan sebetulnya di tanah Aropah dimanapun itu bisa melaksanakan ibadah haji mungkin kalau ada yang ingin beribadah di sana juga memang bagian dari Aropah dan itu tidak bermasalah namun yang lebih penting adalah jangan melakukan hal-hal yang sia-sia di Jabal Rahma seperti menulis-nulis bukit Jabal Rahma atau meratap-latap di Tugu itu yang tidak dibolehkan sepanjang itu berada di tanah Aropah sepanjang itu berada di tanah Haram maka wukuf bisa dilakukan demikian Fandi baik ini informasi terakhir yang kami dapatkan tadi sempat kita bahas di awal naik ratusan jemaah yang masih dalam kondisi sakit besok masih belum membaik skenario apa yang akan dilakukan terkait dengan ibadah wukuf yang harus mereka jalani syukur di evakuasi kemarin itu pelaksanaan musuh di Jabal Rahma masih tidak lama yang penting mereka sudah berada di tanah Arapah baik terima kasih sayang sekali kita mengalami gangguan komunikasi di akhir perbincangan kita terima kasih tapi informasinya sudah cukup jelas bagi kami terima kasih Abdul Syukur melaporkan langsung dari Arab Saudi terkait dengan jelang pelaksanaan wukuf yang akan dilaksanakan para jemaah haji di sana